Intro Baik, selamat sore para pemirsa yang berada di Expo Unsud dalam rangka di Senatatis ke-55 tahun 2018 Kembali lagi saya, Dodit Bambang Widoto pada acara Tokso di Fisik TV dan pada sore hari ini pemirsa saya sudah hadir di tenang-tenang Studio 1 TV Fisik yakni Ketua Alumni Universitas Jenderal Subirman Bapak Insinyur Haji Haiban kita sampai terlebih dahulu Selamat sore Pak Haiban Selamat sore Pak Haiban Apa kabar Pak Haiban? Waduh, lama kita tidak jumpu ini ya Berapa lama ini ya? Tidak lama tidak ketemu Kemarin kan ketemu? Oh iya, kemarin juga ketemu pas acara di Senatatis Malam Persepsi Bapak Sebagai Ketua Alumni Tentu sering menghadiri acara Expo Dan ini adalah Expo yang keberapa Pak Haiban melihat? Kalau masalah ini adalah Expo yang kedua ya Oh Expo yang kedua Nah Bisa bercerita Pak Bagaimana beradaan Pak Haiban Atas Expo yang pertama Masih ingat mudah-mudahan Dan Expo yang kedua ini Mampu Pak? Pak Rodin, gimana-mana kalian yang kedua itu pasti terlupa aja Oke Nanti ketiga itu lebih baik lagi Jadi kalau saya melihat ini Expo ini luar biasa Saya berserang aja Asal price dan saya berseluruh bisa hadir Ditekan dengan acara Expo ini Dan sangat baik ya Kalau melihat jumlah peserta yang cukup banyak Dan saya ini kebunyanya juga cukup banyak ya Kalau ini dikepas dengan baik Saya ingat bukan bisa Bukan menjadi cross center Tapi tidak akan menjadi cross center Dan ini kan bisa jadi kegiatan rutin Kalau perlu Katakan sekarang kejutan Expo Kemudian berikutnya adalah Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produksi Atau pameran Bagaimana kata-kata Bahasa yang ingin mengalami Bahwa ujung Setelah ini juga sepengi Membuat satu forum seperti ini Forum pameran Dimana bisa menampilkan Selain produk-produk yang muncul Juga produk-produk yang muncul Dan ini kalau dikelola dengan baik Saya yakin bisa menjalankan Satu sumber pendapatan Dan juga proposes jangka yusuf Oke Pak Untuk dua Expo Ini kekelibatan alumni sejauh mana? Saya kira Saya belum melihat ada stand alumni nih Pak Ya jujur Tapi ngakui bahwa kami belum menyiapkan ya Insya Allah Insya Allah Supaya berikutnya Kami akan siapkan Khusus stand alumni Padahal ini sebenarnya Kita siap sekali Kalau misalnya ini Tapi mungkin ini karena Berbedaan informasi ke kami Insya Allah Itu periode berikutnya Kita akan Iya Karena informasi dari alumni Untuk khususnya Kepada adik-adiknya itu sangat perlu Dan itu pasti akan ditemukan Di stand alumni Unsur Pastinya ya Pak Oke Pak Kalau Bapak melihat stand demi stand Pasti Bapak mempunyai penilaian tersendiri Saya tidak akan meminta panggilan yang terbaik Tetapi tolong berikan evaluasi Sebaiknya ke depan Stand apa yang harus ditambah Karena kan Bapak tinggal di Jakarta Sering melihat ekspo-espo Kelas nasional Kelas internasional Bagaimana Pak Stand apa yang harus ditambah Pak Jujur Pak Saya belum keliling Mas Mastinya ini saya keliling dulu Maksud saya Sepintas 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 Saya kira semua bagus Masjid masjid-masjid Masjid fakultas Sudah menunjukkan Potensi masing-masing Saya terkira akan Salah pertanyaan Saya kata sudah menunjukkan Pertanyaan Di situ ada Pameran perang-perang Yang terbaik sekali Mungkin kalau saya bisa Masjid Pak Tentang Setelah-setelah Saya bisa menunjukkan Pertanyaan Baik lagi Dan Saya kira sih Kalau misalkan Stand Hindustri Kecil Yang perlu dikatakan Stand Hindustri Kecil ya Yang dari Pianca dari UKM Persis Dari UKM TNI Atau mungkin juga Stand Desa-Desa Bincang Masjid Iya Ini yang belum Terlihat di Indonesia Baik Pak Ini khusus Pak Ini adalah TV Visip Yang tidak Ditemukan Pada Fakultas-fakultas yang lain Karena TV Visip Kebetulan Ada salah satu Julusan yakni jurusan ilmu komunikasi dan salah satu yang harus dipahami, dikuasai oleh masyarakat jurusan ilmu komunikasi adalah masalah perprovisian salah satunya adalah bagaimana memilih sebuah siaran provisi nah bapak kan sudah pernah masuk ke subuh-subuh TV yang lain nah kira-kira kekurangannya apa saya kira ini seorang yang sangat luar biasa baru sekali sebagai pilihan laboratorium dimenangkan untuk bahaya di bahas-bahas fisik dan ya sayangnya mas kalau yang punya fisik kalau orang tersebut kan punya ini nanti fisik punya kesaingan iya kan iya benar nah cuma nanti dalam kejahatan kejahatannya bisa berkesan dengan orang tersebut dan sekarang bisa dengan orang tersebut sekarang kita akibat diri seperti ini saya kira program saya sudah punya banyak saya masih berbelah diri juga sudah banyak saya kira kalau fisik mengaksesikan atau mengisah setelah bahwa ketua alumni akan membantu keberadaan TV usut karena yang diapati oleh TV visip karena TV visip pun juga bisa mempunyakasikan kegiatan-kegiatan di seluruh usut jadi tidak harus ada TV usut tapi itu juga TV visip dan TV visip mengcover informasi-informasi di seluruh usut dan memang harus kita akui bahwa fasilitas di TV visip masih sangat terbatas peran alumni unsut seperti seorang pak hewan yang sudah di sini mudah-mudahan bisa dibawa ke rapat alumni apa yang kira-kira bisa diberikan untuk kemajuan TV visip yang juga sekaligus adalah TV usut begitu lah ya sehingga kami tidak menjadikan keamanan-keaman yang mengusahakan saya akan jadi bikin proposalnya oke saya akan jadi sabtu hari minggu lalu ini saya akan membuat turnamai golf open-turnamai yang keaman undang-undang tunyanya selanjutnya saya akan dibagi ke TV visip oke mahasiswa Himakom saya akan bikin proposal ya bikin proposal disampaikan kepada ketua pengurus ya tertujunya pengurus pak ketua alumni unsut atau kepada pengurus peluang unsut ya atau kepada pengurus peluang besar alumni unsut ini benar-benar ya karena dia masih akan memperjuwakan untuk kemajuan TV visip ya terima kasih pak iban semoga sehat selalu ya sehat selalu dan unsut berbagi sekali punya seorang ketua alumni seperti pak hebat selamat selamat jalan-jalan melihat satan eko unsut baik pertisian dengan tadi berjalan saya dengan pak hebat ketua alumni buddha cerita selamat selamat dan sampai pada toksu toksu yang lainnya selamat selamat